Hai perlu ya maaf Hai guys welcome back to my YouTube channel so today I want to tell you about quotes apa namanya hubungan itu kan kayak nggak selamanya rainbows and butterflies and nggak kuat sih guys jadi ceritanya aku ngeliat YouTube hari ini jadi tiba-tiba aku ngeliat YouTube-nya Kak Boy William gitu ya dalam episode Kak Rachel Fenya gitu aku selalu merasa kayak ini ini bakal lewat kok itu pas itu pas kalau misalnya aku bahagia pun aku tahu ini juga bakal lewat jadi aku selalu mikir nih bahagia sedih bahagia sedih bahagia sedih dari gitu terus sama nah enggak kakak sih ya kayaknya tuaan gua dah jadi rachel Fenya itu kan memang terkenal aku cuman aku enggak pengikut dia sih karena aku enggak ngikutin selebgram selebgram gitu karena dia enggak akan ngikutin gua balik next that that's not the point jadi disitu tadi aku ngeliat nonton kan dia bilang dalam berhubungan itu kan dia udah nikah nih nih bagus banget sih bagus banget pemikiran dia di bagian ini aku suka gitu overall aku nggak ngeliat dia siapa orangnya gimana dulu seperti apa nantinya seperti apa gitu aku enggak ngeliat itu tapi aku ngambil satu kata-kata dari dia itu nanti aku buat cuplikan ah kayaknya cuplikannya di depan aja biar kalian tonton soalnya kalau aku buat cuplikannya setelah aku ngomong nggak bakal ditonton kan biasa netizen Indonesia yu oke jadi guys dia bilang kan kayak gitu seperti cuplikan di awal tadi dibilang hidup itu pas dia lagi sedih it will be past gitu after that you will be happy after you said you will be happy and then after you happy you will be set gitu jadi pas lagi sedih dia yakin gitu jakin dalam dirinya itu itu tuh akan terlewati it will be past gitu jadi itu akan terlewati kebahagiaan itu setelah bahagia itu nanti juga akan sedih pas kita lagi sedih dia juga yakin gitu kesedihan itu akan berlalu gitu nah disitu aku kagum banget sih dengan pemikiran dia itu jadi jangan jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu itu yang susah apalagi sekarang aku memang lagi bersedih banget guys dengan hidupku ceh yang lagi di Turki ini aku masih lagi bingung lagi sedih enaknya kalau rasanya sedih dia akan kaya kan dia sedih punya banyak uang dia bisa pergi kemana aja dia bisa bawa bapaknya ke Turki kalau pamedia di posisi aku tolong dong guys subscribe like and comment dong video gua biar gua bisa mencapai it will be past gitu kesedihan ini will be past dan aku bisa bawa orang tua aku ke Turki berkat kalian itu pahala banget loh emang like comment dan share itu kan nggak bayar loh guys jadi buat kalian yang masih lagi bersedih percaya deh seperti kata-kata rasanya karena kita juga yang bagi yang muslim masih ada Allah untuk berdoa gitu kan jangan bersedih jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan jangan terlena oleh kebahagiaan karena kita masih punya Allah Allah yang mengatur kehidupan kita hidup mati bahagia sedih segala macam itu udah teratur udah diatur sama Allah gitu bagi yang agama lain juga diatur dalam agama yang masing-masing karena semoga doa aku sih semoga kita semua bahagia jangan ada kesedihan diantara kita dan doain guys gua bisa bawa keluarga gua pindah ke Turki C amin see you soon selamat menikmati